Halo semuanya, buat kalian yang sedang cari base makeup yang ringan dan gak terlalu berat di kulit tapi hasilnya sudah cukup bagus kalian pasti bakal suka dengan yang aku rekomendasikan kali ini ini adalah Joy Lab, Joy Lab Moisture Tint Tinted Moisturizer jadi bahasa gampangnya pelembab tapi yang ada warnanya basically dia itu pelembab tapi mereka mendapatkan warna gitu yang berfungsi untuk meratakan warna kulit jadi ketika kalian pakai produk ini, kalian tidak akan mendapatkan coverage seperti foundation ataupun BB cream gitu aku sendiri gak bisa jadikan ini pure, bener-bener moisturizer atau pelembab gitu aku kategorikan ini sebagai makeup tapi memiliki tekstur, hasil akhir dan benefit seperti pelembab langsung mau aku coba aja untuk kemasannya sendiri, jadi dia seperti ini, dibuka keluarin produknya dia berbentuk tuba putih gitu dan lumayan pipih aku sudah pernah coba produk ini dengan ratainya pakai tangan dan bisa tapi disini aku mau coba ratain pakai kuasnya segini aja kalau kurang ambil lagi tapi kurang tidak aku kan lebar ini kuasnya disini dia juga dapat kuas belum pernah aku sentuh sama sekali ini mungkin pakaiannya seperti ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati kalian bisa menikmati selamat menikmati jadinya Oke, coach baik pakai kuas ataupun diratakan pakai tangan hasilnya sama-sama bagus tapi aku sendiri lebih suka ketika pakai kuas hasilnya sama-sama flawless sama-sama menyatu dengan kulit gitu tapi aku lebih suka ketika pakai kuas sih ini terasa lebih ringan dan lebih apa ya dan coverage-nya pun jadi lebih ada kalau baca di ingredients listnya sendiri JoyLab ini termasuk water base makanya gak heran kalau mereka mengklaim protectnya ini bakalan sangat ringan di kulit dan ini pun juga sangat ringan di kulit sama sekali gak terasa berat selain itu disini juga ada beberapa kandungan skincare di dalamnya seperti yang aku katakan tadi karena ini tidak benar-benar makeup base yang pertama dia mengandung betain yang berfungsi untuk menghidrasi kulit tanpa memberikan efek lengket terus yang kedua dia juga mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksiden ketiga dia mengandung kafein yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dan garis halus alantoin yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kelembapan pada kulit terus disini juga ada kandungan physical sunscreen seperti zinc oxide dan titanium dioxide tapi disini tuh tidak ada penjelasan mengenai SPF dan PA-nya kalau aku sendiri lebih cari aman pakai tabir surya terlebih dahulu sebelumnya dan gak mungkin aku bakalan pakai produk ini dua jari penuh gitu enggak paling secukupnya aja aku pakai shade happy shade happy ini tuh dia warm undertone dan sangat nyatu dengan warna asli kulit aku benar-benar kayak warna asli kulit aku gitu bagus kalau di tangan aku mungkin dia agak keterangan tapi ketika di muka di wajah dia lebih nyatu oh iya kalau kalian belum tahu Jolip ini dia tuh termasuk brand lokal sebenarnya mereka tuh lebih mengeluarkan banyak skincare gitu dan mungkin ini produk makeup mereka yang pertama teksturnya sendiri dia tuh cukup creamy tapi ketika diratakan dia langsung meleleh gitu aja bukan meleleh sih bahasanya ya pokoknya dia tuh langsung udah diratakan enggak menggumpal enggak peci gitu enggak ngeblok dan ketika diratakan pun dia kerasa kali efek melembabkannya enggak terlalu matte ataupun kering gitu shade happy ini tuh masuk kali dengan warna asli kulit wajah aku enggak terlalu terang ataupun terlalu gelap dan ini matte sekali dengan warna leher aku juga ini beneran ringan kali enggak berat sama sekali dan rasanya kayak enggak pakai apa-apa kalian tahu ketika pakai suatu foundation kadang tuh bakalan terlihat kalau kita memakai sesuatu di atas kulit kita dan ini tuh enggak beneran kayak kulit sendiri cuma lebih sehat dan lebih glowing enggak terlalu dewy ataupun terlalu matte ini tuh lebih ke satin finish masih ada sedikit glowingnya tapi ketika dipegang enggak terlalu lengket gitu ini tuh ringan kali beneran kayak cuma pakai pelembab aja cuma warna kulit jadi lebih rata kalau sebelumnya tuh warna jidat aku lebih gelap gitu dan ini coverage-nya sendiri dia emang enggak sampai full bekas jerawat aku masih nongol-nongol gitu dan ini jerawat juga masih sedikit nongol ya kelihatan enggak sih mau di layar beberapa kalipun ya hasilnya tetap seperti ini kalian tidak bisa mendapatkan favorit seperti yang ada pada foundation tapi enggak apa-apa kalian bisa pakai concealer di atasnya ataupun sebelumnya coverage-nya ini menurut aku dia hampir mendekati medium cuma enggak sampai enggak terlalu dekat juga enggak segini cuma segini apa ya omongannya ibaratnya kalau sheer itu 5 dan medium itu 10 dia itu di angka 8 atau 7 pokoknya enggak sampai ke 9 mungkin 7 deh ini cukup banget untuk menutup kemerahan dan aku nanti sedikit layar dihitung aku karena terlalu banyak kemerahan juga dan ini jadi lebih rata aku juga tambah disini sebagai concealer gitu niatnya dan ini lumayan enggak terlalu kelihatan juga mata pandaku ya masih kelihatan sih tapi enggak terlalu parah ini tuh sebenarnya enggak usah di set pakai bedek udah oke udah bagus banget enggak transfer tapi kalau kalian mau lebih mengontrol minyak boleh kalau di set pakai bedek buat aku sendiri aku lebih suka hasilnya yang seperti ini beneran kayak skin light aja karena aku pernah coba di set pakai bedek hasilnya jadi lebih kering gitu dan aku kurang suka tapi joy lab ini emang masih sedikit transfer gitu di masker jadi untuk lebih amannya lagi kalian set aja pakai bedek karena kemana-mana juga sekarang pakai masker untuk ketahanannya sendiri kalau seperti ini aja enggak terlalu kulit enggak terlalu berminyak ya tapi through the day pasti bakalan berminyak dia bisa tahan sekitar 6 jaman gitu tapi di area hidung udah pasti bakalan hilang pakai protek apapun di area hidung pasti bakalan hilang through the day untuk harganya sendiri satu tube ini pas mereka awal-awal launching itu dia emang 140 ribu sekian dan sekarang udah lebih turun-turun gitu kemarin kalau enggak pakai voucher harganya 111 ribu tapi aku pakai voucher dan beli di lasetnya harganya jadi 79 ribu jadi kesimpulannya moisture tint ini worth it banget untuk dipeli worth it banget untuk dicoba untuk kalian yang baru mau coba suatu makeup tapi enggak mau terlalu tempul enggak mau terlalu tempul enggak mau langsung pakai foundation ini boleh banget dicoba alasannya karena dia yang bernama aman untuk kulit sensitif karena sudah di infuse juga enggak sama skin care terus yang kedua aman untuk kulit acne brown kulit aku tuh sebenarnya gampang banget jerawatan kalau enggak cocok pakai suatu produk langsung jerawatan besoknya dan ini sama sekali enggak bikin jerawatan terus ini juga non-comedogenic ketika pakai produk ini aku sama sekali enggak merasa kalau komedo aku semakin bertambah ataupun semakin menumpuk tentunya dibantu juga dengan double cleansing ini penting banget apalagi ya hasilnya ringan banget beneran kayak kulit sendiri sih ini beneran kayak pakai pelembab cuma lebih meratakan warna kulit oke guys jadi itu aja video hari ini and bye 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 selamat menikmati